Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat, Andi Arief menyatakan hanya Ketum Agus Harimurti Yudhoyono yang menyanggupi dan memenuhi syarat sebagai calon Wakil Presiden Anies Baswedan. Andi mengaku telah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Demokrat, Tokuryevki Harsya untuk membahas figur potensial Cawapres ini. Sebagai Ketua Bapilu, Andi menyatakan telah menerima aspirasi masyarakat, serta memperhatikan survei yang mengerucutkan enam figur potensial pendamping Anies. Ia bersama tim Demokrat telah bertemu langsung dan berkomunikasi dengan mereka. Dari hasil pertemuan itu, Andi menyebutkan enam figur menyatakan tidak sanggup memenuhi persyaratan sesuai piagam koalisi perubahan untuk persatuan. Dia mengatakan, hanya AHY yang menyanggupi dan memenuhi syarat mendampingi Anies Baswedan. Andi menegaskan, bahwa pernyataannya ini tidak semata-mata mencuat karena AHY merupakan ketua umumnya maupun putra dari Presiden RIK-6. Ia menyebut partainya mendorong AHY jadi Cawapres karena figur lainnya tidak sanggup.